Intro Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Tripod Yoi Triberata Podcast Yoi sekarang udah masuk ke episode 9 Betul 9 Kalau episode 9 ini Menandakan kita masih panjang nih berarti Masih dong Masih awal dari kita nih Iya gue gini awal dari kita Awal 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 Nah iya iyalah kan Biasanya kan sebelum ada Tapi awal sekaligus apa ya Kan 9 setelah itu 10 Nah kalau kita udah masuk 10 itu baru Udah mulai Udah mulainya kita nih Kita udah mulai terbiasa lah gitu Oh iya 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 Tari nanti itu juga membuat kita terbiasa Untuk menyapa teman-teman nih Betul Apa kabar semuanya Semoga pada sehat semua Terima kasih udah sampai di episode ini Buat nonton Tripods ya Sampai episode 9 ini Kalian keren banget sih Slih keren banget Terus juga Kita mau ngucapin terima kasih Buat yang udah komen dan like juga ya Itu support juga buat kita Oke Nah gimana nih Kabar lo Wah gue baik dong Lo gimana nih Ya Alhamdulillah gue sehat Dan buat teman-teman juga Semoga pada sehat ya Dan BTW nih Kayaknya Dari kemarin-kemarin tuh Ada yang kurang gitu loh Pembahasan kita tuh Kayak gak berada di bidang kita Di bidang kita ya Gue sebenernya tau sih Apa di bidang lo Gue tau gitu Karena lo tersebut Sering banget Kalau ngobrol sama gue nih Tentang Ya gak jauh-jauh Tentang masalah percintaan lah Ya kan Ya itu dia yang gue bilang Itu dia yang kurang Kita belum pernah bahas soal percintaan Lo kira-kira punya cerita Atau materi Apa gitu Tentang cinta gak Gue punya satu cerita Kisah sih ini sebenernya Oke Tapi lo menarik gak nih Gue cukup menarik Dan ini memang cukup menarik juga Buat teman-teman semua nih Kalau misalkan mau dengerin gue Dengerin kita nonton Ini menarik banget Berarti harus stay tune ya Semuanya ya Berarti semuanya harus stay tune Harus nonton Kalau bisa nih nontonnya sambil nyemil Karena ini soalnya cerita Jangan di skip Pokoknya jangan di skip Jangan di skip pastinya ya Iya soalnya ini cerita kan Iya Dan Kenapa ini menurut gue menarik Jujur aja Mungkin banyak nih Orang-orang yang belum tau gitu loh Sama kisah ini Oke Kisahnya si Bonny Dan juga Clyde Lo pernah denger gak sih? Pernah Bonny dan Clyde itu sebenernya Kisahnya tuh Kisahnya mungkin gak semua orang tau Tapi namanya itu Ada dimana-mana cuy Ada di film Ada di lirik-lirik lagu Nah karena Gue gak tau kisahnya Emang gimana sih kisahnya Nah emang sebenernya kalo misalkan kita Topik utama kita kan Percintaan nih Jadi Jadi Bonny sama Clyde ini juga Menjalani kisah gitu Percintaan Iya Tapi sebelum masuk ke Percintaan antara mereka berdua Gue mau sedikit ngenalin dulu nih Sama lo Sama temen-temen juga yang lagi nonton Tentang Bonny sama Clyde Jadi Bonny ini Namanya adalah Bonny Elizabeth Ya Oke Dia lahir di Texas Amerika Serikat Pada 1 Oktober Tahun 1910 1910 udah lama tuh ya Udah lama banget Emang sih gue taunya Mereka itu kayak Dari orang lama juga sih Iya kan Iya betul Nah jadi si Bonny ini Sejak usia 4 tahun Dia udah jadi anak yatim Oke Dia ditinggal sama ayahnya Akhirnya dia hidup dengan ibunya Ibu dan juga adik-adiknya Sampai Ketika dia berajak dewasa Dia mulai ngebantu ibunya Untuk bekerja Di salah satu cafe Hmm Kemudian Pas dia udah mulai bekerja Ini sebenernya Kalau kita ngebahas Tentang si Bonny Ini banyak banget Sudut pandangnya gitu Banyak banget cerita-cerita Yang berbeda gitu loh Oke Cuman gue Ngambil dari sumber yang Menurut gue ini bisa dipercaya Karena Masuk akal gitu kan Kayak gitu Nah dia tuh Tinggal bersama ibunya Bernama Emma Dan Menghidupi diri Bersama Bersama adik-adik Dan juga ibunya Oh berarti dia Jadi tulang punggung keluarga Ini ceritanya Nah gak juga Karena ibunya juga bekerja Oh asyik Ibunya bekerja sebagai penjahit Pada saat itu Oke Itu si Bonny Kemudian si Clyde Oke Kalau Clyde ini memang Dia tuh tumbuh Di lingkungan yang Kurang mampu Di keluarga yang kurang mampu Keluarga yang kurang mampu Terus juga lingkungan di sekitarnya Juga gak Memungkinkan untuk dia Menjadi pribadi yang Dalam tanda kutik Baik Oh Berarti Si Clyde ini besar Di lingkungan yang Keras Betul Sampai akhirnya Dia dan juga para Saudara-saudaranya Itu Melakukan kejahatan Oke Dari usia kecil Dari kecil berarti dia udah jadi kriminal Betul Oke Nah kita Kembali ke awal cerita Akhirnya pas Menurut sumber nih Gue dapet banget sumber yang gue dapet Katanya pada usia 15 tahun Pada usia 15 tahun Si Bonny sama Clyde ini ketemu Di cafe tempat Bonny kerja Itu sumber pertama Oh berarti itu Udah time skip nih ya Ya Gue ceritain itu udah beberapa tahun Dan akhirnya si Bonny sama si Clyde ketemu Ya itu Menurut Apa ya Sumber pertama Tapi Dia gak menjelaskan Bagaimana cara dia bertemu gitu loh Akhirnya gue gak Gak ngeriset lah Atau gue gak nyeri tau Tentang ini Akhirnya gue Baca-baca lagi sebuah artikel Ya Dia tuh Ketemu di rumah Salah satu temennya Bonny Oh ya Oke Jadi Bonny punya temen Dan temennya itu sakit Jadi si Bonny itu ngebantu temennya untuk ngerawat Oke Nah Temennya ini sudah bersuami Oke Nah suaminya dari temen ini adalah temennya si Clyde Oke Nah jadi pada saat itu Rencananya kan memang si Bonny ini sedang Ngebantu ngerawat temennya Kemudian Clyde dateng untuk mengunjungi Si istri temennya Si istri temennya ini lo Ngejemuk gitu Keput radius Oke 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 Dari situ awal pertemuan mereka Jadi ini juga ketemu dengan gak sengaja Jadi gue dengar bahwa Si Bonny itu lagi di dapur Lagi buat minum lah buat Karena kan ada tamu gitu kan Nah si Clyde ini masuk ke dapur Dan ketemu sama si Bonny Oh kayak di sinetron ya Iya Dari situ Oke Akhirnya mereka mulai Awalnya gak ada apa-apa gitu loh Cuman kayak papasan dan yaudah Dan terus juga gue baca Dan gue juga denger di salah satu Youtube ya Gue juga nonton ini di Youtube Bahwa dari situ pandangan pertama mereka Iya oke Dan itu menimbulkan cinta Oh dari situlah timbul benih-benih cinta nih diantara mereka Betul Nah kalau kita flashback sedikit nih Jadi si Boni ini sebenernya Dia tuh sudah menikah pada usia 15 tahun Oh dia menikah Nikah-nikah muda gitu ya Dia udah menikah sama orang yang bernama Roy Oke Si Roy ini suaminya Suaminya si Boni Oke Tapi si Roy ini melakukan kejahatan Dia melakukan pembunuhan Sampai akhirnya dimasuk penjara si Roy Tapi si Boni ini Gak mau gitu loh Akhirnya gak pernah ngejengukin si Roy Terus dia lama-kelamaan tuh ninggalin si Roy Tapi Berarti tuh mereka tuh masih terikat dalam status pernikahan ya Betul Tapi cuman dia kayak Mungkin kalau misalkan cerai itu cerai sepihak kali ya Cerai sepihak betul Oke terus Dia gak menyatakan bahwa dia mau cerai gitu Tiba-tiba aja dia berpisah begitu aja Dia udah lama gak ketemu Nah akhirnya baru nih si Boni ini ketemu sama si Clyde Iya Nah si Clyde ini kan orang-orang udah tau ya Kalau si Clyde ini Kriminal Kriminal Oke Dari kecil kan dia tadi Tadi lu mention kan Dia kan dari kecil kan kriminal Betul Tapi si Boni ini gak tau nih Kalau Clyde ini adalah orang kriminal Sampai suatu ketika Dia udah mulai menjalin hubungan lah Tapi disini belum ada ikatan menikah ya Menjalin hubungan Akhirnya si Clyde ini ketangkep sama polisi Oke Dengan tuduhan mencuri kalkun Oke Dia mencuri kalkun terus dibawa ke kantor polisi Dan masuk penjara selama kurang lebih 14 hari Oke Di penjara itu Dua minggu berarti ya Dua minggu Mungkin hukuman Zaman dulu tuh belum terlalu ini ya Oke Kayak masih hukuman ringan gitu kan Tergantung kejahatannya juga sih Kalau misalkan dia ngebunuh orang juga gak mungkin segitu Betul Iya kan Nah Pas di penjara ini Si Boni tuh sering banget ngejengukin si Clyde Oke Oh udah mulai tuh perhatian Udah mulai Iya Udah mulai sampai akhirnya si Boni tuh mikir kayak Gue gak mau lu tuh di penjara gitu loh Akhirnya si Boni tuh berusaha untuk gimana caranya ngebebasin si Clyde Terus? Ya tapi kan karena 14 hari itu gak lama ya Akhirnya dia keluar gitu Nah pas dia keluar si Clyde ini gak kapok Iya dia melakukan kejahatan lagi tuh Melakukan kejahatan lagi Oke Iya dan ini akhirnya lama kelamaan si Boni kan terbawa Oke ngikut tuh Ngikut Ya gimana sih kalau udah cinta kan Betul Ya udah ngikut dan melakukan kejahatan juga Nah seiring berjalannya waktu si Boni Eh sorry si Clyde ini akhirnya melakukan tindakan kriminal lagi Dan udah banyak catatan-catatan dia di FBI Bahwa dia melakukan kejahatan Dan Clyde juga akhirnya ikut-ikutan itu Boni Oh iya sorry Boni akhirnya ikut-ikutan itu Si Boni akhirnya dia ikut-ikutan si Clyde Karena dia kan belakangnya ngikut terus nih sama si Clyde nih Akhirnya terbawa lah ya si Boni itu Oke terus akhirnya Oke akhirnya seperti itu dan Sejak saat itulah Boni itu Apa namanya menjadi burunan FBI Oh jadi ngikut ya Ngikut juga akhirnya kayak yaudahlah lu udah ikut campur sama si Clyde Jadi lu juga berhubungan sama orang-orang yang berpihak gitu loh Nah terus akhirnya tuh mereka tuh gimana tuh? Nah akhirnya disini gua nemuin perburuan yang dilakukan sama FBI ini Baru menemui titik terang pada 21 Mei 1934 Oke Saat itu FBI bersama sejumlah polisi ya Mengetahui nih tempat persembunyian Boni sama Clyde Oke Nah dari situ dia mulai ketangkep gitu loh Dan akhirnya dia ya dijebloskan ke dalam penjara Oke Nah gua juga Tapi menurut lu gimana nih? Ini kan maksudnya percintaan yang gak sehat lah Iya Iya kan? Sebenernya sih kalo dilihat ceritanya sih Ada satu hal yang si Yang gua tau dari cerita ini ya Ini tuh kayak ceritanya Joker sama Harley Quinn Betul ini berhubungan Iya kan? Karena si Harley Quinn itu kan dulunya kan ada seorang psikiater Yang menangani si Joker ini kan? Karena dia penjahat psikopat juga Nah akhirnya lama-kelamaan malah si Harley Quinn juga jatuh cinta sama Joker Dan sama persis itu Harley Quinn tuh berbuat kayak itu Ya sebenernya kan dia tuh baik ya kan Bahkan di filmnya tuh yang Birds of Prey Bisa gua bilang itu adalah sisi baiknya Harley Quinn Tapi karena dia udah kebawah sama Joker ya akhirnya dia ikut-ikut aksinya Joker Ya itu mungkin karena apa ya Karena lu udah merasa nyaman gitu ya Balik lagi sih karena cinta ini Cintanya bisa menimbulkan rasa nyaman Dan akhirnya ya apapun yang udah dilakuin sama pasangan lu Meskipun itu buruk Kenapa lu senyum? Ya maksudnya Ya artinya cinta itu buta cuy Betul ya intinya sih kayak gitu Cinta itu buta Tapi yang membuat kita tidak buta adalah apa? Tujuan Tujuan Karena jadi ceritanya si Bonny sama Clyde ini Akhirnya Bonny sama Clyde ini kan Maksudnya Bonny ngikutin Clyde ini Karena tujuannya adalah Si Bonny tuh pengen ngikutin Clyde aja gitu Pengen sama-sama si Clyde Dan mungkin mereka jadi partner in crime kan Yang Kalau misalkan orang-orang denger kayak Bonny and Clyde Oh yang terdengar mungkin itu Partner in crime Betul-betul Dan dari situ mungkin tujuannya kayak Ayo kita sama-sama gitu Tapi ini kita gak mencontohkan mereka ya Ini kan sisi negatifnya ya kan Betul Nah dibalik negatifnya pasti ada positifnya dong Pasti Positifnya itu dia Karena kalau kita lihat sebenarnya Cinta sejatinya si Bonny itu adalah Clyde Dan Clyde yang sebelumnya gak punya pasangan Jadi punya pasangan kan Betul Dan satu hal yang tidak dimiliki Clyde Dan diantara cowok-cowok lain adalah Disitu yang lu ceritain itu Clyde itu tidak selingkuh kan Tidak Ya kan? Ya Sejahat-jahatnya dia Sekriminal-kriminalnya dia Dia gak nyakitin hati cewek Dan gue mau nambahin sedikit Oke Bahwa si Clyde ini sebenarnya gak mengajak ya Gak mengajak bener ya Bener-bener juga sih Malah si Bonnynya yang mengikut Dia mau berusaha untuk mengikut Itu sih Ya itu dia makanya Jadi karena cinta itu buta ya kan Jadi Yaudah kemanapun kau pergi Aku ikut Asal aku bersamamu Ke neraka pun Gitu loh Ibaratnya Ya itu sih ibaratnya kayak gitu ya bener Ya sama kayak misalkan Kayak mungkin kalau udah Ke jenjang yang lebih serius gitu Ke pernikahan Ya kan? Mengikat janji Ya apapun dia dilewatin Gitu loh Mau surga mau neraka Intinya harus bersama Gitu loh Kenapa? Tadi kan di bridgingnya kan Kita kan Buat soal Ini kita ahli Soal cinta Ini salah satu bakat lu ya kan Iya Gue tau semua itu karena pengalaman Iya betul Karena gue melihat Bunda yang kali ini Menginspirasi orang-orang Kalau dalam hubungan itu Kita harus punya tujuan Betul Tujuannya adalah Ya mungkin kalau misalkan lu udah nikah Lu bisa bikin Usaha bareng Ya kan? Bisa bikin Apa? Rumah tangga yang baik Gitu ya kan? Senggaknya Bersama-sama melewati itu Tujuannya itu Ya sampai hari tua nanti Atau mau memisahkan Lu belum cerita Mereka tuh Akhirnya gimana tuh? Berakhirnya gimana? Nah mereka tuh berakhirnya Akhir kan Tadi udah gue singgung Bahwa mereka akhirnya masuk ke dalam Penjara kan Tapi disini Gue bener-bener masih ngegantung Soalnya banyak banget sumber-sumber yang Beda-beda gitu loh Tapi Di dalam kisah Bonnie sama Clyde ini Lu tau kan Bahwa di kisah ini tuh udah Ada beberapa Kayak film gitu Yang menceritakan Tentang ini juga Gitu Nah mungkin Lu sama temen-temen yang lain juga Penasaran gitu Atau pengen tau gimana ceritanya Gue udah ngelist beberapa film Yang menceritakan Tentang kisah cinta nih Kisah cinta kriminalnya Si Bonnie sama Clyde Itu yang bikin film tuh? Iya Oh oke Ini ada film Ini ada film The Bonnie Parker Story Ini tahun 1958 Terus juga ada Bonnie and Clyde Ini di tahun 1967 Kemudian ada Bonnie and Clyde Versus Dracula Oke Ini di tahun 2008 Nah kisah mereka tuh Diangkat ke Pentas Theater Dan juga Mini seri ya Oke Jadi Mungkin lebih Sederanya Yang di Pentas Theater tuh Kayak ceritanya Romeo dan Juliet Betul Romeo dan Juliet itu kan Versi positif ya nih Dua-duanya Mati karena minum racun Ya kan Nah di Bonnie and Clyde ini Ya Sisi negatifnya Sisi kriminalnya gitu Karena emang kita tuh selalu Didampingi oleh Kedua sisi ini ya kan Negatif maupun positif Nah yang kita ambil Positifnya aja Positif Termasuk dari episode kali ini nih Temen-temen nih Dari ceritanya Bonnie and Clyde tadi Bisa kalian ambil Sisi positifnya Dan buang yang negatifnya Betul Ya kan Tapi sebenernya Walaupun Tadi gue udah menceritakan Tentang si Bonnie and Clyde ya Dominan Ke sisi negatif ya Tapi pasti ada Sisi positifnya Dan buat lu Yang udah nonton Episode ini Dan gue juga harus Nyarani lu juga Untuk nonton Film-film yang tadi Yang tadi disebutin Sama Siddiq ya Film-filmnya tuh ya Ada yang Bonnie and Clyde vs Dracula Itu kayaknya Yang bedanya tuh Ya ini sisi bedanya Tapi mungkin ada Di garis besar yang sama ya Oke Coba nanti kita nonton ya Oke Oke dan buat temen-temen Jangan lupa nonton Dan juga Ya mungkin itu Episode yang Untuk hari ini Betul Dan saatnya juga Gue Siddiq pamit undur diri Dan gue juga Pian pamit undur diri Jangan lupa like Comment dan subscribe Di Video ini Komen Kalo misalkan lu punya Cerita-cerita Atau lu Ngasih saran Mau Ngasih materi apa Atau pembahasan apa Boleh komen di bawah Oke Oke itu dia Dah Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Dan Salam Tri Brata Tri Brata